Hai co-friend, soal ini membahas tentang kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan. Diketahui hambatan dan beda potensial sebuah kumparan dijadikan dua kali semula, atau R2 sama dengan 2R1, V2 sama dengan 2V1. Ditanyakan daya listrik P2. Kita bisa menggunakan rumus daya listrik, yaitu P sama dengan V2 per R, di mana P adalah daya listrik dengan satuan Watt, V adalah beda potensial antara ujung-ujung penghantar dengan satuan Volt, R adalah hambatan penghantar dengan satuan Ohm. Maka daya listrik semula adalah V1 sama dengan V1 kuadrat per R1. Kemudian kita dapat mencari daya listrik P2, yaitu V2 kuadrat per R2, sama dengan 2V1 dikuadratkan per 2R1. Sehingga 4 dikali V1 kuadrat per 2R1, hasilnya 2V1 kuadrat per R1. V1 kuadrat per R1 adalah P1. Sehingga P2 sama dengan 2 dikali P1. Jadi jika hambatan dan beda potensial dijadikan dua kali semula, maka daya yang digunakan akan dua kali semula. Sehingga didapat jawabannya adalah C, yaitu dua kali semula. Sampai jumpa di soal selanjutnya.